atau yang sudah, ini saya mau remanding saja sebetulnya, di sini juga pengenalan mengenai IC3. Baik Bapak-Ibu, di sini IC3 atau yang bisa disingkat sebagai Indonesia Cancer Care Community. Indonesia Cancer Care Community, jadi bahwasannya memang ini adalah suatu komunitas yang memang lahir dari kepodulian para penderita, survivor, keluarga penderita, dan pemerhati kanker, yang dimana telah berdiri pada tanggal 27 Februari 2010. Nah ini bersifat sosial dan dirabai ya. Jadi ini Bapak-Ibu bisa dilihat untuk visi dan isi dari IC3, yang pertama adalah visi yaitu menjadi wadah edukasi, informasi, dukungan, dan kebersamaan pasien, keluarga, survivor, dan pemerhati kanker. Nah ini BIPC ini adalah misinya untuk membangun komunitas peduli kanker bersama pasien, keluarga, pasien, survivor, dan pemerhati kanker untuk selalu memberikan dukungan dan kebersamaan. Dan juga saya itu juga memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat luas memenai kanker dan deteksi bimikanker. Nah ini adalah beberapa aktivitas-aktivitas yang sebetulnya rutin juga untuk kita lakukan. Sebelumnya karena memang sebelumnya kan belum ada pandemi ya. Ini aktivitas offline yang dimana ada asing menar awam, kemudian ada gathering, ada talkshow juga, dibarengi dengan cek-cek kesehatan, dan ada juga selam dan phonewalk, dan memang ada peringatan hari besar. Biasanya sih kalau peringatan besar itu ada hari kanker sedunia, itu pada bulan Februari, dan juga breast cancer month. Nah itu selanjutnya, ini ada juga foto-foto kegiatan IC3 yang lainnya, bisa dilihat di sini. Ini ada hospital visit, memang biasanya pada hari kanker sedunia, itu diaksanakan pada bulan Februari, kita mengadakan semacam hospital visit, yaitu kunjungan ke rumah sakit, yang juga memberikan perhatian khusus ke para pasien kanker. yang juga nanti juga memberikan edukasi juga ke keluarga pasien. Yang kedua, ini ada seminar awam kanker, yang dimana biasanya kita mengundang dokter ahli ya, untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada pasien, kepada pasien, kepada keluarga pasien, dan juga kepada pemerhati kanker juga ya. Nah ini, kemudian selanjutnya ada juga kegiatan outing, Bapak-Ibu juga di sini bisa dilihat, Bapak-Ibu bisa follow Instagram kami di ic3.id, untuk keterangan dan informasi-informasi selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan kami yang akan datang ya. Bapak-Ibu bisa dilihat juga. Kemudian ini juga ada beberapa kegiatan kami lainnya, ini juga peringatan hari kanker sedunia pada tahun 2018. Oke, kita lanjutkan. Bapak-Ibu ini juga, IC3 ada web ya, alamat webnya itu di ic3.id. Sebenarnya nanti di sini Bapak-Ibu bisa melihat berbagai informasi mengenai kanker, juga mengenai kegiatan-kegiatan kami, dan juga mengenai pengenalan komunitas kami ya. Dan Bapak-Ibu juga bisa bergabung bersama kami, di sini ada caranya yang bergabung. Bapak-Ibu tinggal masuk dan login di website kami di ic3.id, jadi Bapak-Ibu bisa ketikkan aja langsung di handphonenya atau di komputernya masuk ke web ini. Kemudian Bapak-Ibu bisa daftar, kanan atas ada tulisan daftar ya, nanti tinggal dimasukkan aja semacam, nah ini formulir, nama lengkap, nomor HP, statusnya warrior, survivor, atau caregiver, dan nanti juga masukkan juga email, dan juga nanti ada kata Sardi, nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan kode aktifasi, di mana nanti dikirim pada email masing-masing, nanti kode aktifasinya tinggal, diklik aja nanti di emailnya, nanti tinggal dimasukkan pada kata Sardi, aktifasi, setelah itu Bapak-Ibu sudah terdata menjadi anggota. Nanti juga dilengkapi juga datanya ya, ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, kemudian disimpan. Selain itu, kita juga ada juga aplikasi di Google Play Store, Bapak-Ibu bisa download juga, atau untuk di Google Play Store, ketik aja di IC3, ICCC, atau Indonesia Cancer Care Community, dan juga nanti di Facebook. Ya Bapak-Ibu ya, nanti juga di Facebook, Bapak-Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan kami juga informasi-informasi kesehatan, jadi Bapak-Ibu kan suka mendapatkan berita atau mengenai informasi tentang kanker ya, kadang-kadang kita nggak tahu ya, apa informasi yang kita dapat itu, apakah benar atau hoax ya. Yang kami posting di sini, ini sudah berseretakan sumber yang tepat, yang tidak mungkin jauh, yang sangat jauh lagi dengan dari hoax ya. Ini juga ada dari Instagram kami, ic3.id, untuk kegiatan-kegiatan kami yang terupdate, berapa ini bisa diklik juga, dan juga informasi mengenai kesehatan dan juga mengenai kanker juga. Nah ini saya ulangi lagi, jadi Bapak-Ibu bisa dikiatan gratis di ic3.id, ya Bapak-Ibu ya, nanti Bapak-Ibu bisa dikiatan gratis, nanti diklik di kanan atasnya daftar. Ini untuk kegiatan-kegiatan kaminya, semuanya, dan untuk kegiatan ICT sebetulnya rutin, Bapak-Ibu. Kalau misalkan yang offline, kita rutin sekali, tiga bulan sekali, untuk di Bandung, di Jogja, Surabaya, dan Medan, dan termasuk yang paling pertama itu di Jakarta. Ini Bapak-Ibu, kalau memang Bapak-Ibu berminat daftar, munggu, silakan, langsung saja di ic3, atau slash register, nanti akan mendapatkan virtual member card ic3.id. di sini Bapak-Ibu ada juga kelebihan bila Bapak-Ibu mendaftar jadi member di ic3, yaitu adalah Bapak-Ibu mendapatkan virtual member card yang nanti berguna untuk mengikuti acara ic3, di mana acaranya secara gratis, dan juga akan ada diskon, dan juga ada promo-promo juga pada saat event, dan nanti juga Bapak-Ibu akan mendapatkan promo dan diskon juga di berbagai merchant yang bekerjasama dengan kami. nanti untuk merchant-merchantnya sendiri Bapak-Ibu bisa cek juga di website kami. Dan bagi-bapak-Ibu juga bagi yang berminat untuk memiliki kawasan ic3, munggu bisa dipesan melalui kontak saya, nanti akan share kontak saya. Ini adalah kontak saya, Bapak-Ibu bisa dicatat nomornya. Nomor saya, kalau ada yang bertanya-tanya, ada yang ini mendaftar, saya sangat terbuka sekali untuk menerima ya Bapak-Ibu ya. Bagi-bagi Bapak-Ibu yang ini mendaftar. Oke, Bapak-Ibu, itu aja sih. Terima kasih. Bajasan dari Sipri, oke saya selanjutkan kembali ya ke acara kita selanjutnya. Sebentar. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita ya. Itu dari Dr. D. Dianto Hedri Saputra, Master Gizi. Yang tadi saya telah bilang, dia akan menyampaikan materi sesuai dengan tema kita pada pagi ini, peran nutrisi untuk pasien kanker. Nah, Bapak-Ibu, saya mau informasikan juga, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari NutriCan underscore ID ya. Add NutriCan underscore ID untuk informasi promo dan menarik lainnya. Ya, Bapak-Ibu, nanti kalau misalkan ada apa-apa, bisa hubungi saya, nanti akan saya share nomornya. Kita masuk ke sesi pertama, yaitu para materi bersama Dr. Dianto Hedri Saputra, Master Gizi. Oke, baik kita sapa dahulu Dr. Dedy ya. Halo. Dr. Dedy, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dok. Ya, selamat pagi. Bisa saya dengar suara saya? Ya, jelas sekali, dok. Sehat, dok. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Ya, dok. Lama ya, dok. Kita nggak webinar. Ini, dok. Selesai dengan tema kita pagi ini, dok. Peran nutrisi untuk pasien kakak, dok. Mungkin sebelum mulai, mungkin ada sepatah kata atau dua kata, dok, untuk menyampaikan kepada pasien atau ini, materi kita ini. Sebelum kita masuk, mungkin saran-saran atau gimana. Saran-saran terakhir kali ya nanti. Sebagai prolog aja mungkin. Prolog aja lah, prolog. Ya, pasien atau apa, survival cancer itu kan sebenarnya kelompok masyarakat yang memiliki resiko yang lebih tinggi ya untuk terkena paparan infeksi. Ya, termasuk sekarang kan eranya pandemi COVID ya. Kalau tidak salah, Surabaya sempat masuk ke dalam zona hitam ya? Iya, sempat sih, dok. Saya cek kemarin sih masih zona hitam sih, dok. Masih zona hitam juga ya berarti ya. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat kan pasien kanker itu ya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki resiko lebih tinggi ya, terkena paparan infeksi termasuk infeksi yang menjadi pandemi saat ini yaitu COVID-19 ya. Selain itu juga ada lansia, ibu hamil ya, pasien penyakit gila kronik, pasien atau orang-orang dengan hipertensi, diabetes gitu ya. Jadi, salah satu faktor yang dapat menentukan turunnya faktor imun pada seseorang adalah sebenarnya adalah karena asupan gisi yang kurang atau yang tidak tercukupi. Jadi, kecukupan gisi yang tidak terpenuhi akan mencetuskan terjadinya kondisi yang namanya malnutrisi. Jadi, kalau orang-orang dengan malnutrisi sebenarnya tidak cuma pasien kanker ya kondisi apapun itu akan lebih rentan untuk terkena paparan infeksi. Jadi, artinya apa? Bahwa salah satu strategi untuk mengoptimalkan kerja dari sistem imun tubuh kita adalah dengan menjaga pola makan yang baik supaya status gisinya bagus gitu ya. Karena apa? Karena pasien kanker selain resiko lebih rentan terkena paparan infeksi pasien kanker juga rentan terkena paparan gisi buruk gitu ya atau malnutrisi. Apalagi kalau pasien kanker yang mengalami malnutrisi. Tentu saja resiko untuk terkena paparan infeksi akan semakin tinggi. Jadi, hari ini saya mau bercerita atau sharing tips-tips bagaimana sih supaya kebutuhan makan gitu ya atau kebutuhan energi dari diet kita sehari-hari khususnya untuk pengidap kanker itu dapat terpenuhi. Sehingga sistem imunnya lebih bagus dan tubuh menjadi lebih kuat atau lebih resisten terhadap paparan infeksi. Nanti bagaimana lebih detailnya akan saya jabarkan dalam materi yang akan saya ceritain gitu. Ya, dok. Bisa gitu. Baik, baik, dok. Dok, asem dimulai aja, Kak, dok ya. Untuk mengoparung materinya. Ya, udah. Oke. Saya mulai ya. Ya, dok. Coba share. Sudah tampak slide saya? Ya, tampak tuh sudah-sudah. Sudah muncul. Oke, ya. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Ya, para peserta webinar. Ini semuanya berarti dari Surabaya, ya? Ya, dok. Berarti dari komunitas IC3 juga, ya? Ya. Oke, selamat pagi, Bapak-Ibu. Peserta webinar dan para anggota dari IC3, ya? Baik untuk pasien, atau caregiver, ya? Atau mungkin ada juga dari medis yang bergabung, ya? Terima kasih sudah menyediakan waktu. Terima kasih juga untuk Mas Pajat dan tim. Jadi hari ini, seperti tadi prolog saya, saya akan mencoba bercerita, gitu ya, terkait dengan bagaimana pendekatan nutrisi, ya, yang baik, sehingga dapat menjaga imunitas, ya, khususnya pada bagi penyintas kanker, ya, di era pandemi COVID-19. Jadi, sharing saya hari ini, saya beri judul seperti ini, ya. Nah, secara sistematika penyajian, ya, jadi materi saya akan bagi menjadi tiga. Yang pertama itu, saya mau bercerita kaitan atau korelasi antara kondisi kanker, malnutrisi, dan imunitas. Bagaimana ketiganya ini memiliki kaitan atau korelasi satu sama lain, ya, sehingga kalau salah satu kondisinya turun, maka akan memberikan dampak pada kondisi yang lain. Itu ya. Yang kedua, kita akan masuk, yang paling penting sebenarnya, bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan makan atau nutrisi bagi penyintas kanker, ya. Lalu yang terakhir, baru biasanya kita akan tutup dengan kesimpulan. Oke, saya mulai saja cerita saya yang pertama, ya, terkait dengan korelasi antara kondisi kanker, malnutrisi, dan imunitas, gitu, ya. Nah, ini adalah suatu statement, ya, saya ambil dari, apa, dari Kementerian Kesehatan, ya, juga dari CDC, dan dari WHO juga, sebetulnya ini adalah kelompok-kelompok resiko, ya, masyarakat yang tentang, kenapa peran COVID-19. Ya, tadi sudah saya sebutkan juga, ya, ada lansia, ibu hamil, penyakit kronik, ya, dan salah satunya adalah pengidap kanker, atau penyintas kanker. Nah, dikatakan bahwa virus COVID-19 ini akan lebih mudah mengintervensi, ya, pada seseorang yang sistem imunnya itu relatif rendah, ya, atau sistem imunnya buruk, lah, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana suatu kondisi malnutrisi itu bisa terjadi pada pasien kanker, lalu manifestasinya apa, gitu, ya. Jadi, kalau kita lihat, pasien kanker itu adalah kelompok pasien yang memiliki resiko tinggi, ya, untuk mengalami kondisi yang namanya malnutrisi. Malnutrisi di sini, kalau kita bicara malnutrisi di sini, tentu saja adalah asupan gisi yang kurang, ya. Walaupun konteks malnutrisi bisa saja, orang obesitas juga malnutrisi, sebetulnya. Tapi pada saat kita bicara di sini, kita bicara bahwa asupan gisi yang kurang, jadi status gisinya di bawah nilai normal, gitu ya. Nah, penyebab malnutrisi pada pasien kanker, itu sifatnya banyak, apa, faktornya banyak, ya, atau multifaktorial. Nah, faktor yang pertama, itu faktor dari sel kanker itu sendiri. Jadi, sel-sel kanker itu akan mencetuskan kondisi yang namanya inflamasi, ya. Dia akan melepaskan protein-protein inflamasi, dibilangnya namanya sitokin. Ya, jadi protein-protein pro-inflamasi ini nanti akan memiliki dampak. Yang pertama itu, dia akan meningkatkan metabolisme. Jadi, tubuh pasien kanker itu metabolisme yang lebih tinggi. Kalau metabolisme yang lebih tinggi, artinya apa? Tubuh itu butuh makan lebih banyak, butuh energi lebih banyak. Jadi, dibandingkan orang saat kondisi sehat, penyedat kanker itu kebutuhan kalori atau energi lebih besar. Nah, apa tadi? Karena inflamasi yang tinggi. Yang kedua adalah bahwa kondisi inflamasi ini akan mempengaruhi pusat makan di otak. Di otak kita ada yang bagian, namanya hipotalamus, ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Hipotalamus itu pusat maturan makan. Nah, kondisi inflamasi ini atau kondisi peradangan yang tinggi akan menekan pusat maksum makan di otak. Sehingga pasien kanker itu seringkali mengalami kondisi yang namanya anoreksia atau keinginan makan yang hilang. Di satu sisi, kebutuhan tubuh akan makan itu meningkat, karena metabolisme yang tinggi tadi. Di sisi yang lain, inflamasi ini menekan pusat nafsu makan. Jadi, dampaknya apa? Bahwa yang masuk, yang dibutuhkan sama tubuh, itu tidak tercukupi dari makanan. Jadi, akhirnya apa? Maka tubuh akan mengambil cadangan energi. Karena kurang, kan? Diambilnya dari mana? Ya, bisa dari cadangan lemak, ya. Atau otot kita, ya. Jadi, kalau pasien kanker tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, maka ototnya akan habis, tuh. Jadi, ototnya mengecil, atrofi, bilangnya. Kita kendal dengan kondisi yang namanya keheksia. Ini baru faktor yang pertama. Tetapi, malnutrisi ini juga bisa dicetuskan oleh faktor yang lain. Misalnya, ini faktor terapi. Kita tahu, ya. Kemoterapi atau radioterapi itu, itu punya berbagai efek samping. Salah satunya, misalnya, buang. Kondisi buang itu, kan, keginan makan itu akan hilang, ya. Atau juga, misalnya, radioterapi. Radioterapi itu seringkali menyebabkan terjadinya saryawan, ya. Saryawan yang banyak di mulut, namanya stomatitis. Yang menyebabkan pasien kanker yang mendapatkan pasca radioterapi itu nggak bisa nunyah, gitu, ya. Jadi, takut makan. Jadi, makanan jadi kurang, gitu, ya. Ada juga faktor-faktor lain, misalnya faktor psikis. Mitos, misalnya, ya. Kalau makan banyak, nanti sel kanker kamu diberi makan, gitu, ya. Jadi, pasien kanker itu jadi takut makan, gitu, ya. Atau faktor depresi, ya. Depresi, kehilangan minat, ya. Jadi, makannya jadi kurang. Nah, kalau sudah kondisi malnutrisi, dampaknya pasti imunnya akan turun. Karena sel-sel imun itu kan butuh makan, ya. Jadi, kalau nggak dikasih makan, ya sel-sel imunnya, kelininya tidak optimal. Akibatnya apa? Ya, tubuh muda terkena paparan infeksi. Gitu, ya. Jadi, malnutrisi itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, malnutrisi akan menurunkan sistem imun. Kerja dari sistem imun. Sistem imun akan memudahkan pasien kanker untuk terkena infeksi. Termasuk infeksi COVID-19. Jadi, sebetulnya korelasi antara infeksi dan malnutrisi itu seperti lingkaran setan, ya. Bilangnya fisiocycle, ya. Nah, jadi kalau orang mengalami malnutrisi, tadi kan sistem imunnya terganggu, kerjanya, ya. Kalau sistem imunnya terganggu, ya terkena infeksi. Kalau pasien kanker terkena infeksi, maka kebutuhan energi badannya akan lebih besar lagi. Di satu pihak, anoreksia, keinginan makannya makin turun lagi. Jadi, kebutuhannya makin besar, tapi keinginan makan makin turun. Akibatnya, infeksi ini akan memperburuk malnutrisi. Malnutrisinya akan menyebabkan infeksi semakin berat. Begitu saja, ya. Yang ini kita sebut sebagai lingkaran setan atau korelasi antara infeksi dan malnutrisi. Sebetulnya, berapa banyak sih kejadian malnutrisi pada pasien kanker? Ini penelitian dilakukan di Perancis, ya. Melibatkan lebih dari 2.000 pasien kanker dari berbagai jenis. Kalau kita lihat di sini, ya, hampir semua jenis kanker itu banyak kejadian malnutrisi, ya. Terutama memang kanker yang mengenai saluran cerna itu kejadiannya akan lebih tinggi, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, dari penelitian ini di rata-rata, minimal itu 40 persen. Jadi, pasien kanker itu mengalami malnutrisi. Tapi tentu saja juga ada penentu yang lain. Apa itu? Ya, stadium kanker pastinya. Stadiumnya makin tinggi, maka kejadian malnutrisinya akan semakin besar. Apalagi misalnya kankernya sudah metastasis jauh, gitu ya. Nah, ini juga penelitian yang menarik, menurut saya. Ini penelitian yang menunjukkan sebetulnya masalah gisi itu tidak hanya dialami pasien kanker di negara berkembang atau negara miskin. Tetapi sama di negara maju, ya. Seperti Perancis, Jerman, Spanyol, warna selatan, ya. Di sini menunjuk, lihat. Persentase malnutrisinya juga tinggi, ya. Bervariasi, ya. Dari 25 sampai 71 persen. Dan ini mengenai semua jenis kanker. Jadi masalah malnutrisi pada pasien kanker sebenarnya milik semua pengidap kanker di seluruh negara. Nah, ini adalah kondisi kanker yang resikonya lebih tinggi lagi, ya. Jadi, kondisi yang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi saat terkena infeksi COVID-19. Jadi, kondisi apa? Pasien dengan leukemia, misalnya. Atau pasien kanker dengan metastasis tulang. Pasien yang baru menjalani transplantasi, ya, dalam 12 bulan terakhir. Atau yang sedang aktif menjalani kemoterapi. Atau pasien kanker yang usia lanjut. Ya, di atas 65 tahun, begitu ya. Itu resikonya lebih tinggi lagi, ya. Baik terkena papanan COVID-19 maupun saat terkena maka manifestasinya akan lebih berat. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa kondisi malnutrisi pada pasien kanker itu akan memiliki berbagai manifestasi, ya. Baik yang ditingkatkan maupun yang diturunkan. Yang ditingkatkan apa? Kalau pasien kanker itu menghidap malnutrisi. Yang meningkat pasti komplikasi. Termasuk resiko infeksi. Yang meningkat lagi lama rawat, ya. Jadi, kalau dirawat, sakit, misalnya lagi diopnam, dia akan lebih panjang, gitu. Lama perawatannya. Yang menurun apa? Pastinya kualitas hidup, aktivitasnya akan terhambat. Nah, ini respon terapinya juga berkurang. Jadi, kalau dikasih kemo, tapi status disini jelek, kemo-nya tidak efektif, atau pasiennya nggak kuat. Akhirnya dosisnya dikurangin, atau kemo-nya di-stop. Yang pastinya akan menurunkan harapan hidup. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa menjaga status nutrisi pada pasien kanker sangatlah penting. Jadi, kalau saya ibaratkan itu seperti permainan catur, ya. Jadi, kalau misalnya pasien kanker itu tidak diperhatikan status disinya, itu rajanya bisa kecolongan. Jadi, sangatlah penting bahwa dalam terapi kanker itu perlu diperhatikan strategi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien kanker. Ini akan menjadi cerita saya yang kedua. Jadi, tips-tipsnya apa sih? Apa saja yang perlu diperhatikan bagi pasien kanker supaya kebutuhan nutrisi atau gisinya itu terpenuhi. Sehingga terhindar dari kondisi malnutrisi. Ada tiga di sini, ya. Cara memilihnya, kita perhatikan yang pertama jumlah, lalu jenis, yang ketiga adalah jadwal makan. Tiga J, gitu ya. Jumlah, jenis, dan jadwal makan. Kita lihat dulu ya, jumlah yang pertama ya. Seberapa banyak sih, sebetulnya pasien kanker itu harus makan. Nah, kita lihat nih, kebutuhan kalorinya, dari tadi katanya dibilang kebutuhan kalorinya itu tinggi, tinggi, lebih tinggi, seberapa tinggi gitu ya. Kalau kondisi sehat, sebetulnya kebutuhan kalori itu atau energi itu 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kalau pasien kanker naik nih. Jadi dari yang tadinya 25 sampai 30 menjadi 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dari sini menunjukkan bahwa sebetulnya pasien kanker itu harus makan lebih banyak. Yang kedua, kebutuhan protein. Juga berbeda nih. Kalau kondisi sehat, kebutuhan protein itu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kondisi kanker, ini meningkat, bisa 2 kali lipat. Jadi minimal 1,2. 1,2 gram per kilogram berat badan per hari sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Akan lebih baik kalau juga disertai jenis protein yang mengandung asam amino yang namanya BCA. Asam amino rantai cabang. Jadi kalau kita lihat, selain kalorinya harus besar, lebih besar, proteinnya harus lebih banyak juga. Kalau kebutuhan lemak itu rata-rata sekitar 30 sampai 50 persen dari nanti hasil pengali kebutuhan kalori per hari berat badan. Disarankan juga adanya mengkonsumsi asam lemak omega-3. Karena asam lemak omega-3 itu jenis nutrisi yang punya efek antiperadangan atau inflamasi. Tadi kan saya sudah jelasin ya. Bapak ada hasil sel kanker itu kan inflamasinya tinggi ya. Jadi buat menurunkan inflamasi begitu. Nah ini ya, dari jumlahnya secara sederhana, secara simple maksudnya, bukan sederhana. Kalau dipiring makan itu ya, itu dibagi jadi T tuh. T. ini kan T ya, T miring gitu lah ya. T miring ya. Jadi separuhnya itu sebaiknya diisi dengan sayur dan buah. Segar. Seperempatnya, itu diisi dengan sumber makanan karbohidrat. Ya bisa nasi, bisa pasta ya, spaghetti, atau roti, atau kentang, atau gandum ya. Itu seperempatnya. Seperempatnya lagi itu lo pau. Ya bisa daging, daging ikan, daging ayam, daging kambing misalnya, atau daging sapi, kacang-kacangan, tahu, tempe, keju misalnya. Jadi dipiring makan itu sebaiknya proporsinya seperti ini. Nah, kenapa? Ya karena memang makannya kan harus banyak dan harus beragam. Jadi makan dengan porsi kecil. Jadi nggak usah lah sampai ngunyung-ngunyung gitu ya. Karena nanti ya nggak habis gitu ya. Bukannya sedikit aja porsinya. Tapi pembagainya seperti ini, T ya. Tapi sering. Ya jadi bisa aja dibagi tiga makan besar, tiga snack, atau tiga kudapan. Jadi snack itu, atau kudapan itu dimakan di antara makan pagi, dan makan siang, makan siang, dan makan sore, serta malam sebelum tidur. Jadi kudapan itu bisa dalam bentuk makanan ringan, kecil, atau susu juga bisa. Tapi, nah ini kalau bisa ya, untuk nambah-nambah, kalau bisa minum obat, bisa dengan cairan yang mengandung kalori. Misalnya, minum obat pakai jus gitu ya. Jus buah. Itu kan ada kalorinya. Bagi yang, apa, pasien kanker yang berat badannya kurang, jangan minum bersama makan. nanti berat badannya, nanti berat badannya gak naik-naik, karena belum habis lauknya, udah cepat kenyang ya. Padahal kalori belum cukup masuk. Nah, ini kalau dari segi jumlah ya. Sekarang kita lihat dari yang kedua, dari segi jenis. Ya, sudah pasti, kita harus memilih ya, pintar-pintar memilih, makanan yang tinggi kalori, dan tinggi protein. Ya, supaya kebutuhan kalori, dan protein yang meningkat tadi, dapat terpenuhi. Pilihlah makanan segar, hindari proses food ya. Makanan yang sudah proses, biasanya, kalau proses food itu, dia, sudah ada tambahan pengawet, lalu kandungan garam atau gulanya itu tinggi, dan tinggi lemak trans. Jadi, kalau bisa, pilih makanan yang segar. Nah, terus hindari ini, makanan dengan kalori kosong. Atau minuman dengan kalori kosong, misalnya, air soda ya. Air soda itu mengenyangkan, tapi tidak memberikan kalori. Akibatnya nanti, kita kenyang, tapi kebutuhan kalori tubuh tidak terpenuhi gitu ya. Bagi, apa, pasien kanker yang mudah mual, atau muntah, ya sebaiknya, satu, selain hindari makan dalam porsi banyak, ini juga, jangan makan dalam, ini, yang memiliki bumbu yang beraroma tajam. Karena seringkali akan memperberat kondisi mualnya. Nah, untuk jenis kanker tertentu ya, misalnya, kanker padidara, atau pasien kanker usus ya, berbanyak asupan serat. Serat itu banyak di buah dan sayuran ya. Serta, mengkonsumsi lemak sehat, dari alpukat, minyak jaitun, minyak ikan, biji-bijian, almond, gitu ya, kucang almond. Yang dibatasi adalah lemak ya, lemak jenuh dan, lemak trans. Ya, itu banyak di makanan yang digoreng. Gorengan ya, gorengan itu yang di, pokoknya makanan yang digoreng, di dalam minyak penuh, ya, terendam, itu namanya deep fried food. Nah, itu biasanya, kandungan lemaknya tinggi, tapi lemaknya bukan lemak sehat, tapi lemak trans, ya, lemak yang tidak sehat. Yang junk food juga sama ya, junk food itu, biasanya, lemak jenuh, garam, gulanya juga tinggi. Daging olahan ya, daging olahan itu yang rasanya asin, gitu ya, ham-ham asin sebaiknya dibatasi ya. Makanan atau minuman terlalu manis, alkohol, ya. Lalu untuk pasien yang mudah terkena infeksi, misalnya pasien leukemia, gitu ya, pasien konkur leukemia, hindari makanan yang dapat mencetuskan terjaya infeksi dari makanan. Misalnya makan makanan yang mentah, gitu ya, ikan mentah, misalnya dari apa, sasimi, gitu ya, itu sebaiknya dihindari, ya, makan telur mentah, gitu ya, kan suka ada tuh yang dicampur di jamu, atau di susu, gitu ya, atau telur sengah matang, sebaiknya dihindari untuk pasien yang mudah terkena infeksi, seperti pasien leukemia. Sayuran dan buah mentah, gitu ya, makan lalap-lalapang, itu sebaiknya dihindari, gitu ya. Buah, apa, sayurnya dipasak aja, ditumis, gitu. Nah, ini contoh-contoh makanan yang kandungan kalori, dan atau proteinnya tinggi, ya. telur, ya, ini dada, dada turki ini karena di luar, mungkin kita mah dada ayam, ya, dada ayam, gitu ya, oatmeal, ikan tuna, ya, terus keju, ikan salmon, terus dendeng, ya, atau daging lah, daging sapi, ya, kalau dendeng, biasanya kan udah diproses, proses foodnya masuk, ya. susu, ya, susu, ya, terus selai kacang, ya, tahu, tempe, ya, ini, protein bar, kan ada tuh yang dijual, ya, nah, yogurt, gitu ya. Nah, kalau milih susu, juga pilihlah susu yang kandungan kalorinya, dan proteinnya tinggi, ya, supaya tadi bisa membantu, memenuhi kebutuhan kalori maupun protein, ya. Karena susu biasa, banyak yang kalorinya nggak kurang, ya. proteinnya juga nggak terlalu tinggi. Nah, sekarang J yang ketiga, jadwal. Tadi kan ada, udah jumlah jenis, sekarang tiga, jadwal. Jadi kalau mau makannya itu bisa masuk banyak, ini salah satu tipsnya itu, tadi makannya itu, porsinya sedikit, tapi sering. Saya bilang, tiga makan besar, tiga kudapan, tiga sampai empat kudapan. Jadi total itu bisa tajuh kali makan. Jadi, sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, gitu kan. Jadi, kalau makannya sekaligus banyak, nanti penyarung begah, akibatnya keinginan makan di jadwal berikutnya, seringkali di-skip. Upayakan makan setiap kali merasa selera makannya baik, ya. Jadi jangan ditunda. Kalau yang selera makannya kurang bagus, ya makannya dalam kondisi hangat. Jangan udah dingin. Kalau udah dingin, ya biasanya kan udah kurang menarik, ya. Tapi kalau makanan disajikan hangat, itu juga akan membantu, ya. Jadi, frekuensi makan sesering mungkin, jangan menunda pada saat ingin makan, makan aja. Jadi, idealnya memang kebutuhan gisi, penyintas kanker, pasien kanker itu dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari, ya. Tapi seringkali timbangannya masih nggak seimbang, ya. Karena makannya kurang. Nah, kalau kayak gini, maka kita bisa menambahkan suplemen makanan. Salah satunya yang paling mudah yang kita dapat, ya susu, lah. Misalnya kan susu juga mengandung kalori, ya, protein juga ada. Tapi tadi, pilihlah jenis susu yang kalori dan proteinnya tinggi. Kalau bisa juga ada kandungan omega-3-nya, atau ada kandungan BCA-nya, karena zat-zat nutrisi tersebut punya manfaat lebih untuk pasien kanker. Oke. Nah, ini ada satu kepatah, gitu ya. Jack Lalalen. Jack Lalalen itu seorang motivator penggiat, apa, kesehatan, ya. Health motivator, gitu ya. Beliau sudah meninggal, tapi usianya sampai 90, ya, dulu meninggal. Dia mengatakan seperti ini. Makanan itu, ya. Makanan atau nutrisi yang sehat itu seperti ratu, ya. Olahraga itu seperti raja. Jadi kalau kita lakukan keduanya, kita gabungkan, kita akan mendapatkan, nggak cuma ratu atau raja, tapi kita mendapatkan suatu kerajaan atau kingdom. Artinya apa? Sama, ya, untuk pasien kanker. Dari tadi ngomongin makan. Tapi jangan lupa bahwa pasien kanker sebaiknya juga berolahraga. Jadi ada miskongsesi nih, ada salah tangkap, gitu ya. Oh, nanti kalau orang pasien kanker itu harus banyak cerahat, ya, tidur aja. Nanti supaya ototnya, pemulihannya lebih cepat, gitu ya. Kalau nanti saya olahraga, nanti saya tambah lemes, gitu ya. Karena olahraga butuh energi. Olahraga nggak usah berat-berat lah, ya. Cuma jalan sedikit aja, gitu ya. Nata, hal ini nggak betul, ya. Jadi sebetulnya, apa, pasien kanker itu disarankan justru harus aktif berolahraga. Tentu saja, jenis olahraganya disesuaikan dengan kondisinya, ya. Jadi olahraganya apa nih? Apakah saya jenis olahraga aerobik? Atau yang angkat-angkat, gitu ya. Ya, disarankan di sini, katanya kalau dikombinasi, hasilnya akan lebih optimal, gitu ya. Jadi otot, napasnya akan lebih kuat, nafsu makan lebih bagus, meningkat. Mas otot juga akan dijaga lebih bagus. Karena dia berolahraga beban. Jadi jantungnya sehat, ototnya juga terjaga, gitu ya. Tidak mengalami atrofi, yang tadi saya bilang. Ditambah lagi, olahraga itu akan meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki kualitas tidur, gitu, pada pasien kanker. Olahraganya apa? Nah, gitu ya. Ya, idealnya sih katanya olahraga itu kalau bisa seminggu 150 menit. Jadi 150 menit itu dibagi dalam waktu 7 hari. Jadi mungkin kalau olahraganya itu 30 menit sehari, ya berarti dalam seminggu itu 5 hari berolahraga. Gitu ya. Nah, jadi, atau bisa juga, jadi olahraganya itu 150 menit olahraga aerobik. Misalnya jogging, sepeda statis, tapi kalau misalnya mau mengkombinasi, olahraga aerobiknya 75 menit aja seminggu. Sisanya, ya, ya, seminggu 2 atau 3 kali itu olahraga beban. Nah, ada yang bilang begini, kalau nggak mau repot-repot, mikirin, kalau yang olahraganya itu nggak bisa, macam-macam gitu ya, apalagi olahraga beban, ini aja. jadi jalan sehari 10 sampai 15 menit, ya, olahraga yang melatih otot, itu 2 kali 10 kali repetisi, ya, yang mengenai otot, tangan maupun kaki. Yang berjontoh ya, misalnya apa di sini, di rumah kan ada botol minum ya, misalnya botol minum gitu ya, anggap aja ini botol minum, ya, botol minum mineral gitu ya, kan, kalau mau latihan otot bahu kan, nah, setiap, di sini ditulis, dikatakan 3 sampai 4 kali seminggu, ya, jadi, ini 10 kali, istirahat sebentar, 1 menit, diulang lagi, jadi 20 kali, tapi belum selesai ya, itu baru otot bahu, otot bisepnya belum, berarti bisepnya dilatih, sama 2 kali 10, nanti udah selesai, bisa latihan lagi 1 menit, pulang, resep, pakai botol minum, kan bisa, nanti untuk kaki, bisa sambil jongkok, jongkok berdiri, jongkok berdiri, atau naik turun kursi, ya, gampang lah olahraga malah, lihat aja di Youtube, itu banyak jenisnya, intinya adalah, berolahraga minimal, ada jalan, ya, atau jogging, sehari itu, 10 sampai 15 menit, lalu juga, ada olahraga beban, ya, tot, jadi seminggu itu, 3 sampai 4 kali diulang, katanya seperti itu, ya, tentu saja, untuk melakukan 3J, sama olahraga itu, nggak mudah ya, jadi tentu saja, ya, dibutuhkan, apa, partisipasi dari anggota keluarga, ya, supaya, pasien kanker ini, akan lebih mudah termotivasi, ya kan, tidak mudah, apalagi yang hubungannya dengan makanan, tentu saja, variasi menunya, itu ya, resepnya juga harus, harus, ini ya, kreatif ya, ya, menunya mungkin perlu diganti, supaya, minat makannya, atau nafsu makannya itu, tetap baik, gitu, dan untuk olahraga juga, kalau di sini, ada pemerhati, atau, apa, warga gitu ya, ya, berolahraganya bersama, gitu, supaya saling memotivasi, seperti itu, ya, nah, ini saya rasa, selesai yang terakhir, ya, jadi, ingat bahwa, kondisi kanker, merupakan kelompok, yang, memiliki, resiko tinggi, yang terkena paparan, infeksi, termasuk, COVID-19, nah, kondisi, ini akan diperburuk, kalau, pasien kanker itu, mengalami malnutrisi, karena malnutrisi pada kondisi kanker, pastinya, menurunkan efekitas terapi, kualitas hidup, dan meningkatkan risiko infeksi, ya, perhatikan ya, dalam memenuhi kebutuhan gisi, 3G tadi, ya, jumlahnya, jenisnya, jadwalnya, dan akan lebih optimal, disertai dengan, olahraga yang tepat, sehingga, imunitas pasien kanker, itu akan terjaga lebih baik, ya, sehingga, ujung-ujungnya nanti, ini, menjadi timbangan yang seimbang, ya, tidak seperti, jungkat-jungkit yang jomplam tadi, ya, jadi, dengan proper diet, ya, dengan diet yang, yang tepat, yang baik, ya, maka akan memenuhi kebutuhan gisi harian, bagi kita, ya, karena, dikatakan, bahwa, dengan status gisi yang baik, itu akan memperbaiki prognosis, sih, ya, memperbaiki survival, ya, bagi para penyintas kanker, demikian, saya rasa, cerita saya, saya tutup, ya, jadi, layarnya juga saya tutup, terima kasih, semoga bermanfaat, oke, dokter, terima kasih penjelasannya, yang sangat bermanfaat, dok, yang mudah-mudahan juga bisa, bagi kami semua berguna, dok, ini, dok, ada pertanyaan juga, dari peserta-peserta, ya, dok, ya, langsung kita masuk aja kali, dok, ya, ke sesi tanya-jawab, langsung tanya-jawab, atau ada sesi Pak Febrian dulu, mau menyampaikan materi? dokter dulu aja, dok, sesi tanya-jawab, baru nanti masuk ke sisi Pak Febrian, oh, oke, baik, kita masuk ke sisi pertanyaan, ya, ini ada pertanyaan dari, Ibu Yuni Arti, ya, Ibu Yuni Arti Yuyun, pertanyaannya, bagaimana penanganan nutrisi, bagi pasien kanker, dalam masa pengobatan kemoterapi, apakah nutrisinya ditingkatkan lagi, atau bagaimana ya dok? ya, jadi sebetulnya tadi sudah terjawab ya, jadi, ya, kebutuhan kalorinya itu nanti dihitung dari, berat badan ideal, ya, jadi, misal, jadi, kan tadi, antara 30 sampai 35 ya, nanti, misalnya berat badannya, misalnya berat badannya 50 gitu ya, nanti 50 dikali 35 aja, jadi kan berarti kebutuhan kalorinya 1750, nanti dari 100, atau 1750 itu dibagi dari per porsi makanan, ya, dari 3 makan besar, 3 snack, ya, dibagi kecil-kecil porsinya, supaya, nanti, jadi misalnya, kan kebutuhannya 1750, berarti makan pagi mungkin bisa 300 kalori, atau 400, makan siangnya 400 kalorinya, makan sorenya itu 400, ya kan, 1200, nanti sisanya kan 500 lagi, 500 itu dibagi tiga untuk snack, ya, jadi satu snacknya itu mungkin kalorinya sekitar 150, ya, snack kan macam-macam bisa minum, susu gitu ya, susu, pilih aja susu yang, takaran sajinya itu, ya, minimal 150, atau lebih, gitu ya, atau nanti bisa dibikin kue atau puding, ya, nanti totalnya seperti itu, jadi intinya adalah, pasien yang mendapat, lalu, frekuensinya, ya, bisa kan, pasien kemo itu kan seringkali, kemampuan makannya kurangnya, apa, sulit ya, bisa karena efek mualnya, atau efek samping lainnya, ya, 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 jadi porsinya juga harus dibagi lebih banyak, gitu, ya, jadi kalau bisa ya, 6 sampai 7 kali, jangan langsung diberikan dalam, apa, porsi yang besar, ya, dan tadi saya bilang bahwa, setiap ada keinginan makan, jangan tunda, makan aja, jadi nyicil gitu makannya, ya, karena kebutuhan kalori, mungkin kalau pada saat mencapatkan kemo, faktor pengalinya bukan 30, tapi 35, gitu, ya, karena memang kebutuhan kalorinya akan makin besar, atau lebih besar, seperti itu, dan itu saya bilang, jadi kalau kondisi kemo, kalau sedang drop itu, tadi jenis makanan juga perhatikan, jenis makanan itu, jangan yang mentah dulu ya, makan-makan yang kayak, apa, sashimi, gitu ya, ya, sebaiknya, ya, jadi makanannya itu yang matang aja dulu, ya, karena biasanya kalau kondisi kemo yang sedang drop, itu rentan mengalahkan infeksi juga, gitu, saya rasa gitu. Oke, terima kasih, itu penyiasannya, jadi memang pada saat kemo, wajar adiknya kalau pasien itu, lebih lapar, dan makannya lebih banyak ya, dok ya. Bukan lebih lapar, kebutuhan, kebutuhan makannya, kebutuhan makannya, tapi keinginannya, justru, seringkali turun gitu. Turun ya, iya sih. Oke dok, makasih, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Pipit Indrawati, dok, bagaimana kalau kita penderita kanker payudara, makan makanan daging merah ya dok ya, dan juga gula, karena ada beberapa berita yang si Mangshirun menyatakan bahwa, mungkin-mungkin kalau daging merah sama gula ini, mungkin sudah dianjurkan ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan klasik ya. Sebetulnya kalau kita lihat daging merah ya, daging merah itu kan, sapi, kambing gitu ya, sebenarnya jenis makanan yang memiliki kandungan kalori yang tinggi. Jadi sebetulnya, tetapi kalau daging merah ini, walaupun protein tinggi, tetapi memang daging merah ini, selain mengandung protein tinggi, juga pada bagian-bagian tertentu ya, jenis tergantung jenis dia ambil di bagian mana ya, itu kandungan lemaknya juga kan besar ya. Nah, sebetulnya tidak ada larangan ya, untuk makan daging merah, tetapi ada pembatasan sebetulnya. ya dikatakan bahwa konsumsi daging merah itu sebaiknya tidak lebih dari 100 gram per hari. Dan cara mengolahnya juga, yang sebetulnya yang membuat daging merah itu diterset, juga cara mengolah ya, jadi dibakar gitu kan, sehingga menjadi angus, jatet angusnya gitu, atau digoreng, tadi yang saya bilang, direndam dalam minyak panas ya, namanya deep fried, sehingga kandungan lemak transnya menjadi tinggi. Jadi sebetulnya, bukan pada larangan ya, tapi pada pembatasan. Kalau dari jumlah itu, sebaiknya sari jangan lebih dari 100 gram. Tapi orang Indonesia, makan daging, salah segera kayaknya sari enggak lah ya. Kalau pakek orang bule ya, mereka makan stick gitu ya. Dan lalu perhatikan juga, sebetulnya cara mengolahnya gitu ya. Jadi kalau mau mengolah daging merah, ya bisa dibuat sup sebenarnya kan. dibuat sup gitu. Atau dipanggang di teplang gitu ya, dengan minyak yang sedikit gitu ya. Nah itu juga bisa. Tapi hanya jumlahnya saja dibatasi. Dan alangkah baiknya juga, apa namanya, jenis bagiannya itu, bagian dagingnya itu dipilih yang memang, lemaknya jangan terlalu banyak gitu. Itu akan lebih bagus sebetulnya. Tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Yang mana? Oh selain daging merah ya? Tadi tuh selain daging merah, gula? Oh ya gula, ya nah ini sama ya. Jadi sebetulnya gula itu ya, jadi kalau gula itu ya sebetulnya sama ya, jangan berlebihan ya. Gula itu jangan berlebihan. Jadi sebenarnya enggak untuk pasien kanker sih ya. Ya orang sehat juga sebaiknya, makan gula itu sehari tuh, enggak boleh lebih dari 4 sendok makan. Tapi 4 sendok makan, kalau kita misalnya makan roti, makan donat gitu ya, itu udah mengurangi jatah 4 sendok makan ya. Jadi 4 sendok makan itu gula pasir, kalau kita makan yang lain yang manis, maka jatah 4 sendok makan itu akan harus dikurangin. Begitu ya. Dan memang sebaiknya, memang kalau yang penggunaan gula itu sebaiknya memang dibatasi. Dan kita beralih nih ke jenis karbohidrat yang kompleks ya. Karbohidrat kompleks itu selain membuat kadar gula darah kita lebih terkontrol, juga biasanya kandungan seratnya tinggi gitu ya. Jadi kalau kandungan serat tinggi kan manfaatnya banyak ya. Bisa menghambat penyerapan kolesterol misalnya, membantu buang air besar gitu ya, kalau orang yang susah BAB, serta juga memperbaiki penyerapan zat gisi di usus. Seperti itu. Jadi bukannya enggak boleh, tapi ya dibatasi. Jangan terlalu banyak gitu. Iya. Karena kalau pasien kanker yang ngasuk makan yang jelek, kalau terlalu banyak dibatasi, nanti malah makannya malah sangat kurang gitu ya. Tadi selain gula, apalagi ya? Udah ya? Gula aja ya? Udah sih, itu kita aja. Oh iya, oke. Udah dulu aja. Oh iya, ini ya. Ini Bapak-Ibu juga, tadi kan yang membahas tentang nutrisi ya. Ini sebelum kita lanjut lagi ke tanya jawab dengan dokter Reddy, ini saya juga akan membahas, dibantu oleh Bapak Brian ya, Bapak Brian Tertilinokal Kalalau, untuk membahas mengenai produk dari KB Pharma ya, yaitu Nutrican. Oke Pak Brian, boleh di-unmute? Sudah ya. Pak Brian, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik, Mas Fajar. Fajar, Pak Fajar. Iya Pak, silahkan Pak, boleh langsung dimulai aja Pak. Oke. Ini udah muncul ya, share screen saja. Ya, muncul. Saya jelas. Oke, saya mulai. Terima kasih, selamat pagi Bapak-Ibu peserta, yang sudah mengikuti dari tadi ya, pukul 10 dengan IC3, dan kemudian sudah ada sesi dari Dr. Dedianto, terkait dengan seberapa pentingnya nutrisi untuk pasien kanker. Ya, nutrisi spesifik. Nah, ini kami dari PT Kalbe Pharma, perkenalkan saya, Febrian Kalalo, akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu produk andalan kami ya, di PT Kalbe Pharma, yaitu Nutrican. Apa sih Nutrican? Dan kenapa kami meluncurkan produk ini? Karena memang untuk pasien kanker, itu salah satu pasien yang membutuhkan yang namanya nutrisi spesifik. Makanya hashtag yang saya gunakan juga di kiri bawah, kalau Bapak-Ibu bisa lihat adalah sadar nutrisi pasien kanker. Karena memang belum semuanya pasien kanker itu aware, atau tahu bahwa untuk pemenuhan nutrisi pasien kanker ini, ternyata ada beberapa nutrisi atau asupan yang spesifik. Nanti kita lihat spesifiknya apa saja sih. Kemudian, nah ini saya juga cuplik ya, dari Dr. Deddy, materi Dr. Deddy, bahwa kenapa sih kebutuhan energi pada pasien kanker itu, ternyata kebutuhan energinya tinggi, namun asupannya kurang. Jadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada pasien kanker. Pertama adalah, pada pasien kanker sendiri terjadi perubahan metabolisme tubuh. Biasanya meningkatnya pengeluaran energi pada saat istirahat itu bisa sampai lebih 50%. 50% lebih besar daripada pasien non-kanker. Jadi, saat istirahat pun bahkan energi yang digunakan itu lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak terkena kanker. Kemudian, anoreksia atau hilangnya nafsu makan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh sel kankernya sendiri, kemudian dari terapinya. Terapinya misalnya, bedah, radioterapi, ataupun kemoterapi. Biasanya yang sering dirasakan itu adalah seriawan, kemudian mual muntah. Itu adalah beberapa efek samping dari terapi. Kemudian ada juga efek samping yang menyebabkan terhambatnya proses penyerapan nutrisi di saluran cerna. Jadi, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien penyakit kronis, khususnya untuk pasien penyakit kanker. Nah, kalau tadi dokter Didi juga sudah sempat menjelaskan, ada beberapa nutrisi spesifik yang ternyata sangat membantu untuk proses pemulihan pasien kanker. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tadi juga sudah muncul ya. Kalau guideline yang internasional, ada ESPEN, itu adalah guideline atau forum internasional di mana para klinisi, khususnya klinisi nutrisi, membahas terkait pentingnya nutrisi. Di situ ada banyak sekali guideline. Nah, salah satu guideline-nya adalah membahas terkait dengan asupan nutrisi khusus untuk pasien kanker, di mana kebutuhan kalorinya itu terjadi peningkatan. Jadi, sekitar 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi, kalau berat badannya sekitar 50 tinggal dikalikan saja dengan 30 atau 35. Kemudian, kebutuhan proteinnya juga meningkat menjadi 1,2 sampai 2 gram per hari. Bahkan bisa sampai 2,5 gram ya. Dan juga ada kebutuhan lemak, sekitar 30 sampai 50 persen dari total kebutuhan harian. Dan disebutkan juga bahwa penting bagi pasien kanker untuk pemenuhan asam lemak omega-3-nya. Nah, ini adalah kalau nutrisi yang baik itu bisa membantu atau mencegah yang namanya kekurangan nutrisi atau asupan nutrisi yang kurang adekuat ya. Kemudian, membantu pasien mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping yang terkait dengan nutrisi, dan ujung-ujungnya adalah memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis dari pasien kanker. Ini adalah produk kami, Nutri-Can. Mungkin ada beberapa Bapak-Ibu juga yang sudah pernah mendengar atau sudah mencoba. Ini saya remind sedikit, refresh lagi, bahwa Nutri-Can ini adalah nutrisi spesifik dengan tinggi protein dan tinggi energi. Nah, dalam satu kali sajinya itu, Nutri-Can ada 20 gram protein, kemudian ada 350 kilokalori, ada nutrisi spesifik, BCAA, Omega-3, dan kemudian ada vitamin dan mineral. Jadi, makronutrien dan mikronutriennya sudah lengkap. Ini secara umum adalah kegunaan Nutri-Can-nya. Nutri-Can ini adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi yang memang diformulasikan khusus untuk perbaikan gisi pada pasien penyakit kronis. Salah satunya adalah pasien kanker. Dan kita hadir dengan dua varian rasa, yaitu jeruk dan juga stroberi. Dalam satu boxnya itu terdapat 245 gram dan bisa digunakan sampai tiga kali saji sesuai dengan anjuran takaran yang terdapat dalam kemasan kami. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga, jadi satu sajinya itu bisa mendapatkan sekitar 20 gram protein dan energinya atau kalorinya itu 350. Dan tentunya ada nutrisi spesifik yang terdapat pada masing-masing saji Nutri-Can. Ini adalah fitur dan benefit Nutri-Can. Yang pertama tadi, tinggi energi dan tinggi protein. Jadi, untuk menjaga status nutrisi pasien. Biasanya pasien-pasien kemoterapi atau radioterapi itu sulit banget untuk mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat. Sehingga selain memang makanan sehariannya, juga perlu ditambahkan suplementari makanan. Salah satunya adalah Nutri-Can ini. Kemudian ada BCAA atau Brain Chain Amino Acid. Ini ternyata salah satu fungsinya itu untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi, penting ya untuk pasien-pasien yang di mana kesulitan atau nafsu makannya tadi menurun akibat dari sel kankernya sendiri ataupun dari efek samping kemoterapi atau radioterapinya. Kemudian ada omega-3. Ini sebagai anti-inflammasi dan juga bisa menghambat proliferasi atau pertumbuhan sel kanker. Terdapat juga prebiotik di dalam Nutri-Can sehingga ini membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi di saluran cerna. Tadi ada 12 vitamin dan mineral dan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang pakai NGT atau pakai selang itu bisa menggunakan Nutri-Can juga karena secara kekentalan itu masih bisa melewati selang. Ini adalah beberapa penelitian karena sekarang lagi zaman COVID-19 ya. Jadi, memang selain nutrisinya harus ada kuat kita juga tetap harus menjaga yang namanya sistem imun. Nah, sistem imun ini ada di Nutri-Can sendiri ada BCA dan W-protein yang ternyata sudah ada penelitiannya. kalau BCA ini bisa membantu meningkatkan status imun dari tubuh. Bisa sebagai meningkatkan sel infosit. Sel infosit ini adalah salah satu sel darah putih yang perannya ada di sistem imun. Kemudian ada juga fungsi fagosid neutrophil dan juga natural killer. Ini juga dari sel infosit. Kemudian bisa memelihara fungsi hati dan menjaga metabolisme. energi tetap berjalan dengan baik. Mengurangi resiko infeksi bakteri dan virus dan juga memperbaiki kondisi inflamasi. Nah, kalau W-protein sendiri tadi saya sudah bahasnya ada 20 gram protein. Nah, protein ini adalah W-protein. Sudah dilakukan juga ternyata penelitian di mana 43 pasien kanker ini dipisahkan grupnya. Yang satu mendapatkan W-protein yang satunya lagi tidak mendapatkan hanya maltodextrin dan ternyata dari hasil penelitian selama 12 minggu kelompok pasien yang mendapatkan W-protein itu mengalami peningkatan signifikan pada anti-imunoglobulinnya atau IgG-nya sekitar 4,8% dan kadar albuminnya di 2,9% dibandingkan yang tidak mendapatkan. Jadi, di Nutri-Can ini ada BCAA kandungannya sekitar 5 gram persaji dan ada W-protein sebesar 20 gram persaji. Ini adalah cara penyajiannya dan penyimpanan. Jadi, Nutri-Can ini bisa digunakan 3 kali sehari dengan aturan pakainya adalah 5 sendok takar. Sendok takarnya sendiri sudah terdapat di dalam box. Kemudian tinggal ditambahkan dengan 200 ml air, diaduk, diseduh, dan disarankan untuk langsung diminum supaya untuk menjaga kualitasnya. Karena memang ini makanan yang memiliki proteinnya tinggi jadi sangat mudah terkontaminasi. Jadi, disarankan untuk langsung diminum. Kemudian pada proses pembuatannya memang disarankan tidak menggunakan sumber atau terpapar dengan panas karena kita mau menjaga supaya kualitas protein yang ada di dalam Nutri-Can ini terjaga. Kalau misalnya terkena panas itu, proteinnya bisa rusak. Jadi, tidak optimal untuk manfaatnya. Jadi, ini yang harus diperhatikan. Kalau di rumah sakit mungkin dibutuhkan yang namanya alat pengaduk ini karena diprosesnya itu atau dibuatnya dalam skala besar. Tapi kalau yang di rumahan, untuk pasien itu bisa menggunakan sheker saja cukup. Dan yang tidak boleh tadi, sebaiknya langsung diminum, jangan disimpan di kulkas, jangan di blender, dan jangan di microwave. Kalau blender kenapa? Karena untuk menghindari panas dari pisau yang dihasilkan dari blendernya itu sendiri. Nutri-Can ada di mana saja? Kami ada di rumah sakit-rumah sakit yang ada layanan kemoterapinya atau radioterapi, layanan onkologi ya, untuk pasien kanker. Kemudian ada di apotik. Kemudian kami juga ada di Kalker, yang di Jabodetabek. Kami juga tersedia di Kalbe Home Delivery. Di situ sudah ada nomornya. Atau di kalbestore.com. Kemudian kami juga hadir di e-kamar seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memiliki akun Instagram, bisa follow kami di NutriCan underscore ID. Di sana kami menyampaikan edukasi terkait nutrisi pasien kanker. Dan juga kami menginformasikan terkait dengan event-event yang kami selenggarakan biasanya berkolaborasi dengan teman-teman kita di IC3. Dan juga tentu saja ada promo menarik. Dan saat ini kami sedang ada kuis giveaway. Jadi boleh langsung dicek NutriCan underscore ID supaya bisa mengikuti promo-promo menarik dan juga giveaway kami di sana. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk IC3, Mas Fajar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami, Kalbe Pharma untuk menyampaikan terkait dengan produk nutrisi ini. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih Pak Brian atas penjelasannya dari produk NutriCan dari Kalbe Pharma. Kita lanjutkan lagi ke tanya-jawab lagi. Ini juga ada pertanyaan juga mengenai NutriCan ya Pak Brian. Dari Ibu Pujiwai Yudianto. Pertanyaannya adalah apakah NutriCan bisa dikonsumsi selain pasien kanker? Dan apakah NutriCan aman dikonsumsi secara terus-menerus? Silahkan Pak Brian. Oke. NutriCan sendiri sebenarnya secara kategori di Badan Po memang tidak spesifik untuk pasien kanker. Jadi kalau Bapak Ibu juga sudah pernah melihat kemasan dari NutriCan sendiri, tidak ada di-step di situ untuk pasien kanker. Karena in general atau secara umum, NutriCan ini adalah nutrisi yang umum dengan tinggi protein dan tinggi kalori. Jadi bagi orang awam pun yang membutuhkan protein tinggi atau kalori tinggi, misalnya lagi proses perbaikan habis post-op atau sedang menaikkan berat badan, itu boleh mengkonsumsi NutriCan. Tidak masalah Mas Fajar. Tidak masalah ya. Oh ini juga ada pertanyaan lagi sih. Sebetulnya pertanyaannya dari napangan di pabrian. Banyak juga pertanyaan. Saya juga ada pertanyaan dari Bapak Pajar juga. Sebenarnya mirip-mirip juga sih. Oh Bapak, sorry Bapak Pajar Arifianto. Namanya mirip lagi. Ini kalau NutriCan ini kan yang saya lihat juga ya, Pak Brian ini, kalau di sedih itu agak kental ya. Sebetulnya kalau mau nutrisi, aturan yang pembuatannya ya. Boleh nggak sih dalam satu kali penyajian itu dibikin jadi dua gelas, agar mungkin lebih encer kali ya Pak Brian. Oke, konsep dari produk-produk nutrisi tinggi atau tinggi protein itu adalah volume kecil, namun kandungannya proteinnya tinggi dan energinya tinggi. Jadi dengan 200 ml air itu diharapkan sudah mendapatkan 20 gram dan 350 kilokalori. Kalau tadi merasa ada terlalu kental, itu memang boleh dibagi dua kali ya. Cuma memang secara natural akan lebih kenyang prosesnya. Kalau kita cuma minum 200 ml, tapi langsung dapatnya protein dan energinya lebih tinggi kan sebenarnya, kalau pasien kanker kan lebih mudah kenyang ya. Jadi konsepnya justru sebisa mungkin volumenya kecil, tapi padat energi dan padat protein. Kalau tadi boleh dibagi dua, boleh. Tapi secara natural akan berpengaruh pada persepsi kenyang dari pasiennya. Jadi malah mudah kenyang. Padahal kita justru sengaja untuk dipadatkan kalorinya supaya nutrisinya itu langsung terserap 20 gram dan 350 kilokalori tanpa menyebabkan begah atau kenyang secara berlebihan. Kayak gitu Mas. Kalau begitu ya, ini juga ada pertanyaan nih. Sebetulnya berkaitan juga sama tinggi protein ya. Dari Pak A.Z. Oh, pertanyaan kepada dokter sebetulnya. Bolehkah pasien kanker ini mengkonsumsi atau membutuhkan protein tinggi? Kan perkembangan kanker apa tidak semakin agresif ya dok? Jadi seperti tadi yang cerita saya ya, bahwa pasien kanker itu kebutuhan kalori sama proteinnya memang tinggi ya. Karena satu, untuk mengganti protein otot yang hilang, selain itu protein juga menjaga supaya pasien kanker itu tidak mengalami kondisi yang namanya kaheksia ya. Kaheksia itu terjadi dari pengecilan otot, namanya atrofi. Kalau atrofi dibiarkan, asupan protein tidak dicukupi, maka atrofi ini akan berkembang menjadi kaheksia kanker. Kaheksia itu dampaknya apa? Ya kemampuan mobilitas, bergerak, berjalan, itu akan sangat menurun. Jadi ujung-ujungnya akan menurunkan kualitas hidup. Termasuk kemampuan untuk mengakses makanan. Oleh karenanya, tadi saya bilang bahwa sel-sel kanker itu pintar ya. Dia akan mencari makan. Walaupun kita tidak makan pun, dia akan mencari makan dari badan kita. Akibatnya apa? Sel kankernya tetap dapat makan, sel sehat yang butuh makan tidak dapat makan. Jadi artinya apa di sini? Bahwa pasien kanker itu harus tetap makan, supaya sel-sel sehatnya itu mendapatkan energi. Sehingga pasien itu menjadi lebih segar, menjadi lebih bugar, badannya lebih kuat pada saat mendapatkan kemoterapi atau terapi yang lain. Dan terapinya pun efektivitasnya akan lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang memiliki status gisi yang jelek. Jadi berbagai kasus ya, diberikan kemo tapi gisinya jelek, pasien badannya tidak kuat. Akibatnya apa? Ya dosisnya tadi bisa diturunkan atau mungkin kemoterapinya di-stop atau ditunda. Nah itu ya. Jadi jangan karena kita takut gitu ya, jadi akhirnya gak makan gitu ya. Jadi sebetulnya pasien kanker itu justru harus lebih banyak makan, energinya harus lebih besar, dan asupan proteinnya juga harus lebih tinggi. Kebutuhan protein yang tidak tercukupi akan membuat tubuh pasien kanker akan menjadi semakin lemas. Karena otot yang mengecil. Semoga menjawab pertanyaan. Jadi memang harus protein yang tinggi ya dok ya? Betul. Ini juga ada pertanyaan lagi kepada, untuk nutrican, untuk Pak Brian, dari Ibu Agustina. Ini nutrican ini apakah bisa digunumnya untuk yang sedang sakit ma, ataupun yang lagi biaring? Oke, kalau sakit ma sih gak masalah ya. Justru kan ini ada protein dan kalorinya tinggi. Kemudian kalau terkait dengan diare, memang harus dicoba, karena diare itu faktornya banyak ya, bisa intoleransi terhadap laktosa dan lain-lain. Cuma kalau dinutrican sendiri, kadar laktosanya memang di kadar low. Jadi masuknya kadar low. Jadi harusnya masih bisa ditoleransi oleh pasien-pasien kanker secara umum. Tapi memang mungkin saran saya dicoba dulu aja. Misalnya beli satu box, kemudian dicoba takaran normal. Kalau memang dirasa bahwa menyebabkan diare, takarannya dikurangi atau tadi dibagi. Jadi untuk 5 sendok takar itu dibagi untuk 2 kali minum. Seperti itu sih. Karena memang untuk pasien-pasien kanker khususnya ya, bagaimanapun mereka tetap harus fondasinya, tadi dokter tadi bilang, apalagi yang sedang terapi itu tetap mau gak mau harus mencari asuhan nutrisinya dari mana. Terkait dengan ada side effect yang lain, misalnya tadi diare, jadi itu kita coba prioritaskan. Minimal sudah dapat asuhan nutrisi yang sudah adekuat, sehingga nanti proses terapinya juga bisa maksimal. Karena pada proses terapi, khususnya yang kemoterapi, biasanya regimen terapinya itu berdasarkan dengan status pasien, status kondisi pasien. Sebisa mungkin status atau kondisi pasien itu harus optimal, karena kan istilahnya akan diberikan terapi. Terapinya tadi banyak efek sampingnya, salah satunya mual muntah, kemudian kerusakan jaringan, kalau misalnya terapi yang sistemik. Seperti itu. Jadi memang asuhan nutrisinya itu, kalau kita bisa bilang sebagai fondasi awalnya. Jadi kalau ada terkait dengan diare, kadang juga suka masuk ke saya itu pertanyaannya gini, kok saya minum nutrican pada saat terapi itu ada diare ya? Nah ini kembali lagi harus dicek nih, faktornya adalah nutricannya atau kemoterapinya. Karena memang ada beberapa terapi-kemoterapi itu yang menyebabkan salah satu efek sampingnya diare. Justru karena diare itu, malah kita justru asupannya harus ditambah. Nah salah satunya bisa dengan nutrican. Terima kasih Pak Brian atas penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan lagi, ini untuk dokter Deddy ya, dari Ibu Yunorina Tariman. Sekarang, pagi dok, saya pasien total kini repassment dan saya mamai, studi 4. Misalkan oleh dokter saya, saya harus melakukan eksersis sepeda selama 60 menit per hari, 7 kali, selama 7 kali seminggu ya dok ya. Dan aminilah bisa saya jalani dan badan bugar. Tapi dengan kondisi makan yang sekarang lebih banyak sayuran dan buah-buahan, saya mengalami penurunan berat badan dalam 3 minggu ini. Dan berat badan saya turun dari 59 kilo ke 57 kilo. memang walaupun badan saya bugar, saya khawatir akan mungkin penurunan berat badan itu ya dok ya. Dan mohon masukannya atau sarannya dok. Oke, baik. Jadi, berarti ini Ibu-ibunya ini mengalami cianameh dan total knee replacement ya. Tetapi, jadi gini, tapi saya gak tahu nih tinggi badannya berapa, jadi saya gak tahu indeks masak tubuhnya berapa. Jadi sebetulnya begini, selama berat badan kita. Ada hidup tinggi badannya 160. Tinggi badan? 160, usianya 50 tahun. Oh, tinggi badannya 160. Tinggi badan 160. Berarti berat badannya 57 ya? Berarti kita ukur aja sekarang ya? 59. Nah, sekarang 57. 57. Kita ukur aja apa, indeks masak tubuhnya berapa ya? Indeks masak tubuh itu kan di caranya dengan membagi berat badan dengan tinggi badan dikuadratkan. Berarti kan tinggi badannya 160. Berarti 1,6 ya. Kita kali 1,6. Berarti faktor membaginya adalah 2,56. Tadi, berat badannya 57. Kita bagi 2,56. Indeks masak tubuhnya adalah 22,2. Berarti masih normal. Jadi, nggak perlu khawatir. Apalagi Bu Yunorina ini merasa badannya lebih bugar. Saya rasa tidak masalah. Walaupun berat badannya turun. Tapi kalau saya lihat, ini masih bagus ya. Justru dia turun ke dalam indeks masak tubuhnya itu 22,2. Saya rasa kalau misalnya berat badannya 59, indeks masak tubuhnya itu udah di 23. Udah mepet banget. Sekarang indeks masak tubuhnya itu jadi 22,2. Saya rasa nggak masalah. Karena masih dalam range indeks masak tubuh normal. Saya rasa dilanjutkan saja pola makannya dan pola olahraganya. Apalagi sekarang Ibu Yunorina ini merasa bugar. Terus kan Ibu juga mengkonsumsi banyak sayur dan buah. Saya rasa itu bagus. Nggak apa-apa dilanjutkan saja. Oke. Makasih dok. Itu untuk Bu Yunorina. Olahraganya juga sudah tepat kalau menurut saya. kan menggunakan sepeda statis karena nggak boleh olahraga yang high impact. Yang ringan-ringan mungkin juga. Mungkin saya mau nambahin yang tadi yang jawaban Pak Brian itu kalau orang yang di area itu kita bisa lihat juga dia sebelumnya biasa minum susu atau enggak. Kalau orang yang nggak biasa minum susu ya kita juga kan kalau orang yang kondisi sehat tapi nggak biasa minum susu awal-awal dikasih susu akan di area ya. Apalagi misalnya diberikan susu yang kandungan kalorinya tinggi. Biasanya dia kan lebih padat lebih kental gitu ya. Makanya kalau yang nggak biasa minum susu atau biasa minum susu yang encer gitu ya ya tadi Pak Brian bilang bisa disiasati jangan langsung satu takar itu lima sendok bisa dikurangin ya. Tapi nanti minumnya lebih sering gitu. Misalnya seperti itu. itu aja sih tambahan saya. Terima kasih dok buat penjelasannya. Ada juga pertanyaan lagi ada pertanyaan dari oh ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rumondang ya. Oh ya mungkin dari Bapak Rumondang ya. Apakah pasien kanker dari darah boleh mengkonsumsi seperti kedalai-kedalai yang ada tahu atau tempek dan sejenisnya karena kalau kita searching seringkali meramakan di atas. Mungkin Ibu ini terpengaruh dari berita-berita di web kali ya dok ya. Monggo dok. Jadi sebetulnya kan yang dikhawatirkan kan kandungan estrogen ya. Jadi orang pasien-pasien kejadian kanker bayi darah itu kan salah satu pembicunya adalah makanan atau hal-hal yang mengandung hormon estrogen ya. Tapi kalau dalam kacang-kedalai itu estrogennya namanya fitoestrogen ya. Dia berbeda ya. Tetapi memang jadi dari penelitian gini tidak terbukti bahwa makan kacang-kacangan dari kedelai itu meningkatkan resiko atau terjadinya kanker bayi darah. Tetapi ada statementnya lagi nih. Kalau orang-orang yang punya resiko terkena panker bayi darah atau pasien dengan kanker bayi darah tetap boleh makan kacang-kedalai tetapi tidak boleh tapi jangan berlebih jumlahnya porsinya. Porsi wajar. Porsinya wajar aja jangan terlalu banyak. Jadi sehari misalnya sehari cuma makan kedelai aja lauknya. Jangan. Tapi sebagai pendamping dalam piring makanan ada tahu, tepe itu enggak masalah sebenarnya enggak apa-apa. Jadi jangan berlebih aja. Jadi makan dalam porsi sewajarnya. Itu enggak itu sebetulnya tidak masalah. Gitu ya. Baik. Makasih. Ini juga ada pertanyaan mengenai nutrican buat Pak Bian dari Bapak Pak Adli yang menanyakan bahwa apakah nutrican ini boleh dikonsumsi untuk semua pasien CA karena ada kerabatnya kerabat saya yang sakit CA kolon. Bagaimana Pak Bian? Secara general enggak apa-apa Mas Fajar semua pasien kanker kan pada dasarnya memang butuh nutrisi ya nutrisi yang tinggi protein dan tinggi kalori dan kalau misalnya tadi pertanyaan terkait CA kolorektal mungkin nanti kita juga harus cek ke dokternya ya karena memang kalau CA kolorektal itu ada residu yang harus diperhitungkan cuma memang kalau untuk residu dinutrikan cenderung minim jadi masih bisa dikonsumsi karena orang awam aja boleh tapi kalau untuk CA itu in general semua CA butuh nutrisi atau proteinnya lebih tinggi cuma memang nanti tetap harus diinformasikan kepada dokter yang menangani karena mungkin nanti ada faktor-faktor tertentu yang nanti akan dihitung terkait dengan residunya seperti itu oke baik jadi perlu ada perhatian terhadap residunya ya kalau untuk kolorektal tetap harus dikawal oleh dokternya oke terima kasih kemudian lagi-lagi ini pertanyaan juga kepada dokter Deddy dan Ibu Cinslin Jonathan pagi dokter ayah saya sudah operasi dikangkat prostat dilihat 2A diangkat prostatnya 4 tahun lalu semua prostatnya 4 tahun lalu apakah ada nutrisi yang harus diperhatikan secara khusus atau sudah boleh makan seperti biasa dok ya sama ini masih terus kontrol per 3 bulan dan nasinya masih normal dokternya jadi sebetulnya kalau pasien-pasien kanker yang sudah periode masafri dan status kisinya bagus status kisinya bagus berat badan tidak kurang atau tidak lebih kembali lagi ke pola makan seimbang pola makan seimbang itu kan nanti jadi kebutuhan kalorinya itu pengalinya 25 sampai 30 kita ambil aja yang 30 jadi misalnya berat badannya berapa tapi berat badannya itu diukur dari berat badan ideal ya jadi misalnya kalau orangnya obes misalnya berat badannya dia sekarang 80 misalnya kalau dihitung berat badan idealnya dia sebenarnya 60 jadi faktor pengalinya itu bukan berat badan 80-nya tapi berat badan 60-nya berat badan idealnya supaya apa supaya kita juga memperbaiki kondisi obes jadi nanti dari 60 dikalikan 30 jadi 1800 dari situ kita bisa bagi porsi makanannya untuk proteinnya jadi kalau misalnya ayahnya itu tidak ada gangguan kesehatan organ lain misalnya gangguan fungsi ginjal gitu ya sebetulnya proteinnya bisa dimakan sehari 1-1,2 gram per kilogram berat badannya jadi kembali aja ke porsi seibam pembagian piringnya sebenarnya sama aja tadi bentuk teh setengah piringnya dikasih banyak makan sayur dan buah itu kan bagus antioksidan antioksidan itu kan salah satu faktor yang mencegat pertumbuhan sel kanker lalu seperempatnya adalah karbohidrat untuk sumber energinya seperempatnya lagi lauk untuk menjaga masa ototnya karena ayahnya kan maksudnya usia lanjut supaya masa ototnya tetap terjaga karena asupan lauk sumber protein itu dapat terkenungi jadi kembali aja ke pola gisi seimbang seperti itu oke baik terima kasih ini juga ada pertanyaan lagi dok ya kasih lanjut juga ini pertanyaannya mungkin banyak yang nanya kali ya dari ibu termasuk pertanyaan dari ibu Helida Nur Cahyani dok apakah penggunaan pengindap rasa pada masakan diperbolehkan untuk pasien kanker oke ya jadi penggunaan pengindap rasa tidak ada larangan ya jadi ya intinya adalah kita kembali dalam penggunaan atau penambahan itu secara bijaksana jumlahnya tidak perlu berlebih tapi tidak dilarang juga gitu ya karena penyedap rasa itu mungkin punya manfaat kan untuk meningkatkan gairah atau selera makan gitu ya jadi kalau pasien-pasien kanker yang dengan ada penambahan penyedap rasa pada makanannya itu menjadi makannya menjadi lebih baik selera makannya ya silakan aja gak apa-apa gak masalah yang penting jumlahnya jangan terlalu banyak karena kalau terbanyakan awus ya ya awus gitu jadi lapo jadi apa apa pengen minumnya banyak gitu berasa awus gitu ya kalau misalnya terlalu terlalu banyak penambahan penyedap rasa tapi kalau digunakan secara wajar saya rasa gak masalah jadi tidak masalah ya asal tadi yang harus bijaksana oh iya satu lagi penyedap rasa itu dikhawatirkan kalau berlebihan itu kan bisa bikin tensi naik karena ada endungan yang atriumnya juga terima kasih ini juga ada lagi pertanyaan mengenai Nutrican oh iya ini dari Ibu Ibu Parisa apakah Nutrican ini bisa secara utuh menggantikan peran makanan berat Pak Bian dan karena yang saya baca ini kan coloringnya cukup tinggi apakah ini bisa ya Pak Bian menggantikan makanan dan yang kedua apakah Nutrican ini boleh disajikan dengan menggunakan sebatu oke jadi memang kalau Nutrican sendiri pertama bisa sebagai pelengkap atau pengganti jadi kalau sudah sangat tidak bisa memasukkan makanan yang biasanya dikonsumsi nasi seperti itu misalnya bisa digunakan Nutrican sampai 6 kali sehari jadi tinggal dikali aja 6 kali 350 kilokalori apakah memenuhi nutrisi harian dari pasiennya atau yang mengkonsumsi jadi kalau normalnya sebagai pelengkap sebagai snack bisa dikatakan Nutrican itu bisa 3 kali seduh 3 kali digunakan kalau misalnya sebagai pengganti bisa sampai 6 kali sehari seperti itu jadi untuk pasien-pasien yang mungkin kesulitan karena mukositis saryawan bisa menggunakan Nutrican sebagai pengganti makanannya jadi total sekitar 6 kali saji sehari kemudian apakah boleh dicampur dengan air dingin tidak masalah tidak masalah yang penting tidak disimpan di kulkas kemudian nanti dipanaskan tapi kalau disajikan secara dingin tidak masalah justru yang tidak boleh dipanaskan oh ya tadi yang tersebut papibian rusak akan merusak proteinnya ya baik ini pertanyaan tires di acara kita dari ibu bibit indrawati kepada dokter saya selain ada kanker payudara ini dari bibit indrawati ada pertanyaan dok saya selain kanker payudara saya ada penyempatan pembuluh darah di otak diagnosanya hemipares bagaimana mencukupi kebutuhan nutrisi yang baik untuk saya mohon maaf dok masih di mute maaf tadi jenis kankernya apa ya ya oh kanker payudara oh saya mamie ya saya mamie dengan hemiparesis ya mungkin sepertinya ada ada rewayat stroke juga ya jadi strokenya mungkin stroke jenis sumbatan ya non-isemic jadi disini kalau kita lihat ya yang perlu diperhatikan untuk ibu ya jadi selain tadi ya pola makannya jadi dipilih tinggi kalori dan protein nah untuk pasien dengan risiko penyumbatan perlu diperhatikan ini jenis lemaknya jadi hal-hal yang meningkatkan risiko penyumbatan atau serangan stroke berurang satu makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans yang kedua adalah makanan tinggi gula jadi kalau ada obesitas perhatikan supaya asupan gulanya juga jangan berlebih lalu jenis lemaknya dipilih jenis lemak yang sehat jadi makanan yang gorengan gitu ya yang goreng-goreng yang di fried food tadi saya bilang makanan junk food itu sebaiknya dikurangi atau dibatasi tingkatkan lemak sehat lemak sehat itu tadi saya bilang bisa dari alpukat lemak dari ikan minyak ikan ikan salmon gitu ya terus bisa juga dari kacang-kacangan jadi makanan bersumber dari lemak sehat itu akan menurunkan resiko terjadinya pelak yang dapat menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah jadi selain itu juga perlu dibatasi gula supaya kadar gula darah terkontrol karena yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sebetulnya adalah karena reaksi peradangan atau inflamasi inflamasi itu bisa terjadi karena misalnya profil lipid yang tidak baik misalnya kolesterol yang tinggi atau juga karena kadar gula yang tinggi dalam darah itu juga bisa menjadi pencetus jadi kembali lagi ke pola porsi makan piring tadi tadi tingkatkan jumlah makanan yang sehat porsinya itu sayur dan buah ditingkatkan setengah porsi jenis lemaknya dipilih jenis lemak yang sehat kurangi jenis makanan yang mengandung tinggi lemak jenis dan lemak trans seperti makanan-makanan yang digoreng dan makanan siap saja atau jumpers gitu terima kasih dokter atas penjelasannya ini karena memang sudah kita di penghujung acara mungkin ada yang mau disampaikan dari dokter Edi baik juga dari Pak Pian mungkin dari dokter Edi dulu ya mau disampaikan kepada peserta di sini semua ya baik ya jadi pesan dari saya itu ya ingat saja ya untuk menjaga status gisi yang baik ya perhatikan 3G tadi ya 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 bijaksanalah dalam memilih jenis makanan ya bijaklah atau telitilah dalam menekar jumlah atau porsi makanan ya makanlah sesuai jadwal ya sesuai jadwal ya sehingga kebutuhan kalorinya dapat terpenuhi kalau yang berat badannya kurang ya dan jangan lupa satu lagi jika memungkinkan juga disertai dengan olahraga ya 3G plus olahraga merupakan kombinasi yang sangat baik ya untuk menjaga status imunitas pasien kanker sehingga badan menjadi lebih kuat ya lebih resisten terhadap paparan infeksi apapun termasuk infeksi COVID-19 dan jangan lupa pastinya jaga kebersihan ya baik kebersihan diri maupun makanan yang selalu tetap termotivasi untuk menjalankan pola hidup sehat saya rasa itu terima kasih dok atas masukannya mungkin dari Pak Pian silahkan Pak oke pesan saya untuk teman-teman IC3 ya khususnya untuk pasien-pasien kanker bahwa yang perlu diperhatikan selain dengan kemoterapi atau terapi utama dari pasien kanker adalah fondasinya yaitu nutrisi sehingga memang diperlukan awareness atau sadar nutrisi pasien kanker supaya pasien-pasien ini bisa menjalani proses kemoterapi radioterapi ataupun pembedahan itu secara optimal sehingga jangan lupa untuk terus memperhatikan gizinya itu saja dan stay safe buat Bapak Ibu semua yang saat ini juga tetap harus beraktifitas di era COVID-19 ikuti protokol dari pemerintah supaya saat ke rumah sakit bagi pasien-pasien yang menjalani kemoterapi maupun radioterapi tetap menggunakan APD cuci tangannya bersih sehingga bisa meminimalisir proses transmisi dari COVID-19 ini itu saja terima kasih untuk Mas Pajar IC3 dan juga para peserta yang sudah mengikuti acara webinar hari ini oke terima kasih Pak Brian dan juga Dr. Reddy atas waktunya pada pagi hari ini yang memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kamu semua oh ya ini juga saya mau mengifokan jangan lupa juga bahwa ada promo khusus dari Nutriken yaitu pembelian 3 box maka dapat 1 box untuk info pembelian dan pemasan nanti bisa dari saya nanti bisa WA saja ke nomor saya dan jangan lupa juga untuk follow instagram dari ic3.id yaitu at ic3 iccc dot id untuk info-info kegiatan kegiatan online kami lainnya yang selanjutnya dan IG dari Nutriken yaitu at nutriken underscore id untuk promo-promo menarik lainnya dan demikian juga pembina kita hari ini terasa waktu terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada peserta hari ini untuk Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya untuk ICT Surabaya juga dan mudah-mudahan informasi dari kami bisa bermanfaat dan juga terima kasih kepada Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi hari ini pada Dr. Reddy yang kisah putra mas tergesi dan Bapak Brian dari Divisi Product Management KB Parma akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Bapak Ibu semuanya terima kasih Mas Fajar thank you Dr. Reddy terima kasih terima kasih Pak Brian Mas Fajar sampai jumpa lagi jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi